Selamat datang di channel 1 Seninan tempat belajar menuju pintar Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal penilaian akhir semester PAS atau UAS kelas 4 tema 5 semester 1 kurikulum 2013 bagian yang kedua Oke langsung saja kita masuk ke materi IPS KD 3.4 Nomor 1 Raja Punawarman merupakan Raja dari Kerajaan A. Kutai B. Majapahit C. Sriwijaya D. Tarumanegara Raja Punawarman merupakan Raja dari Kerajaan D. Tarumanegara Raja Punawarman memimpin pada tahun 395 M. Jika A. Kutai Raja pertamanya dikenal dengan nama Aswawarman yang menganut agama Hindu Sedangkan yang B. Majapahit Raja pertamanya yaitu Radenwijaya Yang C. Sriwijaya Raja pertamanya bernama Dapunta Hiang Srijaya Nasa Kita lanjut ke nomor 2 Prasasti yang terdapat telapak kaki Raja Punawarman adalah A. Muaratakus B. Ciareteun C. Penataran D. Yupa Jawabannya adalah B. Ciareteun Jika A. Candi Muaratakus merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya Sedangkan yang C. Candi Penataran merupakan peninggalan Kerajaan Kediri Berlanjut ke Kerajaan Majapahit Sedangkan yang D. Yupa merupakan peninggalan Kerajaan Kutai Kita lanjut ke nomor 3 Nama pahlawan pada gambar di samping adalah titik-titik A. Sultan Iskandar Muda B. Sultan Hasanuddin C. Sultan Agung D. Patimura Perhatikan gambarnya ini Nama pahlawan B. Sultan Hasanuddin Jika A. Sultan Iskandar Muda Gambarnya atau fotonya seperti ini Yang Sultan Agung Fotonya seperti ini Yang Patimura Gambar atau fotonya seperti ini Kita lanjut ke nomor 4 Patih dari Kerajaan Majapahit Yang berhasil mempersatukan Nusantara adalah titik-titik A. Insinyur Soekarno B. Bung Tomo C. Pangeran Diponegoro D. Gajah Mada Patih yang berhasil mempersatukan Nusantara dari Majapahit Yaitu D. Gajah Mada Kita lanjut ke nomor 5 Pahlawan yang mendapat julukan ayam jantan dari timur adalah titik-titik A. Thomas Matulesi B. Insinyur Soekarno C. Kihajar Dewantoro D. Sultan Hasanuddin Pahlawan yang mendapat julukan ayam jantan dari timur yaitu D. Sultan Hasanuddin Jika A. Thomas Matulesi Jika A. Thomas Matulesi mendapat julukan Kapitan Patimura Sedangkan B. Insinyur Soekarno mendapat julukan Bapak Proklamator Yang C. Kihajar Dewantoro Yang C. Kihajar Dewantoro mendapat julukan Bapak Pendidikan Kita lanjut ke nomor 6 Taman Siswa merupakan nama sekolah yang didirikan Kihajar Dewantoro Yang terletak di kota titik-titik A. Surabaya B. Yogyakarta C. Jakarta D. Semarang Jawabannya adalah B. Yogyakarta Nomor 7 Kerajaan bercorak Islam yang terletak di Aceh adalah titik-titik A. Demak B. Samudera Pasai C. Mataram D. Goa Talo Kerajaan Islam yang terletak di Aceh yaitu B. Samudera Pasai Jika A. Demak terletak di Jawa Tengah Yang C. Mataram terletak di Kota Gede Yogyakarta Sedangkan yang D. Goa Talo terletak di Sulawesi Selatan Kita lanjut ke nomor 8 Pendiri Kerajaan Samudera Pasai adalah titik-titik A. Raden Patah B. Sultan Malik Al-Saleh C. Sultan Iskandar Muda D. Hayam Wuruk Pendiri Kerajaan Samudera Pasai yaitu B. Sultan Malik Al-Saleh Jika A. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak Yang C. Sultan Iskandar Muda merupakan pendiri Kerajaan Aceh Sedangkan yang D. Hayam Wuruk merupakan Raja keempat Majapahit Kita lanjut ke nomor 9 Kapitan Patimura adalah pahlawan dari titik-titik A. Sumatera Barat B. Yogyakarta C. Maluku D. Surabaya Kapitan Patimura Kapitan Patimura merupakan pahlawan dari C. Maluku Jika A. Sumatera Barat Contohnya pahlawan Tuanku Imam Bonjol Yang dari Yogyakarta Contohnya yaitu Pangeran Diponegoro Yang D. dari Surabaya Contohnya Insinyur Soekarno Kita lanjut ke nomor 10 Ajaran Kihajar Dewantoro Yang dijadikan semboyan pendidikan adalah Titik-titik A. Jerbasuki Mawabeo B. Tutwuri Handayani C. Habis gelap terbitlah terang D. Rajin pangkal pandai Jawabannya adalah B. Tutwuri Handayani Nomor 11 Setiap tanggal 10 November Diperingati sebagai hari titik-titik A. Pendidikan Nasional B. Kesaktian Pancasila C. Pahlawan D. Kebangkitan Nasional Jawabannya adalah C. Hari Pahlawan Sedangkan A. Pendidikan Nasional Diperingati setiap tanggal 2 Mei Yang kesaktian Pancasila Yang kesaktian Pancasila Diperingati setiap tanggal 1 Oktober Yang D. Kebangkitan Nasional Diperingati setiap tanggal 20 Mei Kita lanjut ke nomor 12 Sikap para pahlawan Yang patut dijadikan teladan Adalah titik-titik A. Relabor korban B. Sombong C. Acuh tak acuh D. Congkak Sikap pahlawan Yang patut dijadikan teladan Yaitu A. Relabor korban Sekarang kita lanjut masuk materi SBDB KD 3.2 Nomor 1 Pola irama lagu harus dinyanyikan Sesuai dengan titik-titik lagu A. Irama B. Nada C. Tempo D. Sair Pola irama lagu harus dinyanyikan Sesuai dengan C. Tempo lagu Nomor 2 Bunyi yang memiliki frekuensi beraturan Disebut dengan titik-titik A. Bunyi B. Nada C. Tempo D. Birama Bunyi yang memiliki frekuensi beraturan Disebut dengan B. Nada Jika A. Bunyi itu sama dengan suara Sedangkan yang C. Tempo adalah Ukuran cepat atau lambatnya birama lagu Sedangkan yang D. Birama adalah Bagian dari suatu baris melodi Yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut Nomor 3 Pencipta lagu Maju Tak Gentar adalah Titik-titik A. Ibu Sud B. Pak Kasur C. W. R. Suprapan D. C. Siman Juntak Pencipta lagu Maju Tak Gentar adalah D. C. Siman Juntak Nomor 4 Tanda birama lagu Maju Tak Gentar adalah Titik-titik A. Satu per empat B. Dua per empat C. Tiga per empat D. Empat per empat Tanda birama lagu Maju Tak Gentar yaitu D. Empat per empat Kita lanjut ke nomor 5 Berikut ini yang merupakan tempo cepat adalah Titik-titik A. Presto B. Ada Gio C. Largo D. Moderato Yang termasuk tempo cepat yaitu A. Presto Sedangkan yang B. Ada Gio Termasuk tempo lamban dan berekspresi Sedangkan yang C. Largo termasuk tempo lambat Yang D. Moderato termasuk tempo sedang Kita lanjut ke nomor 6 Ukuran tinggi rendahnya nada disebut dengan titik-titik A. Irama B. Ketukan C. Tempo D. Tangga nada atau intonasi Ukuran tinggi rendahnya nada disebut dengan D. Tinggi tangga nada atau intonasi Jika A. Irama adalah perulangan bunyi dalam lagu Sedangkan yang B. Ketukan adalah istilah penyebutan panjang pendeknya nada Kita lanjut ke nomor 7 Dalam notasi angka Tanda istirahat ditandai dengan angka titik-titik A. 0 B. 1 C. 2 D. 7 Dalam notasi angka Tanda istirahat ditandai dengan angka A. 0 Nomor 8 Pada notasi angka nada rendah ditandai dengan titik-titik A. Tanda titik di atasnya B. Tanda titik di bawahnya C. Tanda titik di sampingnya D. Tanda garis di atasnya Jawabannya adalah B. Tanda titik di bawahnya Kita lanjut ke nomor 9 Tanda birama 4 per 4 Artinya adalah titik-titik A. Setiap birama terdiri dari 2 ketukan Setiap ketukan nilainya 1 per 4 B. Setiap birama terdiri dari 3 ketukan Setiap ketukan nilainya 1 per 4 C. Setiap birama terdiri dari 4 ketukan Setiap ketukan nilainya 1 per 4 Yang D. Setiap birama terdiri dari 1 per 4 ketukan Setiap ketukan nilainya 4 Tanda birama 4 per 4 Tanda birama 4 per 4 artinya adalah C. Setiap birama terdiri dari 4 ketukan Setiap ketukan nilainya 1 per 4 Nomor 10 Berikut ini yang bukan termasuk lagu wajib nasional adalah Titik-titik A. Garuda Pancasila B. Indonesia Raya C. Maju tak gentar D. Gundul-gundul pacol Jawabannya adalah D. Gundul-gundul pacol Nomor 11 Penggambaran mimik wajah sesuai dengan lagu disebut Titik-titik A. Birama B. Tempo C. Ekspresi D. Nada Penggambaran mimik wajah sesuai dengan lagu disebut dengan C. Ekspresi Nomor 12 Dalam menyanyikan lagu Maju tak gentar dilakukan dengan titik-titik A. Bersedih B. Berduka C. Susah hati D. Semangat Saat menyanyikan lagu Maju tak gentar dilakukan dengan D. Semangat Terima kasih sudah mampir di channel 1 Semenan Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar Berbakti kepada orang tua Serta bisa berguna bagi agama manusia dan bangsa Amin Terima kasih sudah mampir di channel 1 Semenan Terima kasih sudah mampir di channel 1 Semenan